Bismillahirrohmanirrohim Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Mari bersolawat sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel M Yulianti Jumpa lagi dengan Mami, Mama Emi Hai Mams, Hai Bunda Dan teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin Ya roh pal alamin Alhamdulillah di bulan Februari ini Mami genap 39 tahun usianya Dan Masya Allah, Tabarakallah Mami bersyukur atas nikmat karunia Yang telah Allah berikan kepada Mami dan keluarga Tapi di 39 tahun ini Banyak sekali yang Mami harus koreksi Ternyata Mami masih banyak kesalahan dalam Mengatur keuangan rumah tangga Yang hasilnya selalu saja kurang Ya sebenarnya manusia itu tidak pernah merasa cukup Kalau kurang bersyukur Nah disini di 39 tahun usia Mami ini Bismillah Mami berniat ingin memperbaiki keuangan Doakan ya teman-teman Semoga Mami bisa konsisten Dengan keuangan yang lebih baik lagi Buat teman-teman yang selalu support channel Mami Mami ucapkan terima kasih Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas kebaikan teman-teman Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Mami Mami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mami Nah disini Mami itu gaji Pak suami mingguan ya Karena usaha konveksi Dan Mami diberikan Uang perharinya 100 ribu Tapi berhubung gaji mingguan Jadi setiap minggu Mami diberikan 700 ribu Nah dulu Mami pernah menggunakan jasa ART Sekarang Mami tidak menggunakan lagi Jadi Mami minta tambahan 70 ribu Untuk bantu-bantu uang laundry Nah jadi pemasukan Mami Satu minggunya 770 ribu Dikali 4 jadi 3 juta 80 ribu Ini dikhusus hanya untuk makan Dan kebutuhan Mami Serta jajan anak Mami yang perempuan satu ya Untuk anak Mami yang dua Laki-laki jajannya diberikan oleh bapaknya Nah disini Mami coba Ingin menganggarkan Untuk makan 5 orang dewasa Jadi anak Mami itu sudah pada besar-besar Yang satunya sudah Kelas 6 SD perempuan Yang satu Kelas 1 SMA Yang satunya Insya Allah mau daftar kuliah Jadi di masa pertumbuhan Makannya juga harus Banyak Tidak cukup 3 kali sehari Nah disini Mami coba menganggarkan Pemasukan 3 juta 80 ribu Atau 770 ribu per minggu Belanja mingguan Mami anggarkan 350 ribu Belanja bulanan 200 ribu Jadi belanja bulanan ini Mami cuma membeli Kecap, saus, bumbu, minyak, tepung gitu ya Karena untuk sabun Dan lain-lainnya Pak suami yang membeli Terus kemudian Untuk jasar laundry Mami anggarkan 200 ribu Untuk jajan anak 300 ribu Kemudian Untuk sedekah 80 ribu Hiburan 600 ribu Hiburan ini Terkadang Mami gunakan Untuk membeli makan Di luar ya Dan dana darurat 300 ribu Bisa untuk Tabungan Dan lain-lain Nah disini Mami coba Masukkan Keuangannya Di dompet pintar Seperti teman-teman Mami ingin Mencoba Untuk konsisten Bismillah Doakan ya teman-teman Semoga Mami bisa Seperti teman-teman Yang sudah pintar Dalam mengatur Keuangan rumah tangga Ini Mami masukkan Satu persatu Berhubung uangnya 100 ribuan Jadi kadang Di double ya Untuk uang laundry 100 ribu itu Untuk minggu pertama Dan minggu kedua Kemudian Untuk pelanjar mingguan Juga sama Di minggu pertama 400 ribu Minggu kedua 300 ribu Jadikan 700 ribu Dibagi dua 350 ribuan Nah Untuk Listrik Gas Galon BBJS Dan lain-lain Itu Alhamdulillah Itu bagiannya Pak suami Jadi untuk Mami Hanya untuk Makan dan Jajan satu Anak Semoga Mami bisa Bisa untuk Menabung Karena Mami Juga ada Hutang ya Jangan dicontoh Buat yang Kurang baik Diambil Baiknya Saja Jadi Mami Harus Menyisihkan Beberapa Untuk Tanda darurat Yaitu Untuk Tabungan Ataupun Membayar Hutang Jadi Disini Mami Mencoba Menganggarkan Nanti Mami Evakuasi Atau Evaluasi Mohon maaf Satu bulan Mami bisa Menyisihkan Berapa Nah Disini Mami masih Belajar Mohon dukungannya Ya teman-teman Semangatin Mami Agar bisa Seperti Teman-teman Memiliki Tabungan Bisa Memiliki Sinking Fun Terima kasih Video dari Mami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai jumpa